KERUPUK Jika mendengar kata kerupuk, apa sih yang terlintas dalam pikiran sahabat ceru ya? Garing? Renyah? Kerupuk merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang telah menduninya dan menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia sejak lama. Kerupuk biasanya digoreng hingga renyah dan dapat disajikan sebagai cemilan atau pelengkap makanan. Di kota Palopo sendiri, jajanan yang satu ini bisa menjadi peluang usaha yang menggiurkan. Mengingat permintaan pasar terhadap kerupuk yang cukup tinggi. Adalah Arok, warga Binturu Kelurahan Benteng, kota Palopo yang sukses merintis usaha sebagai pedagang kerupuk. Ia memulai usahanya sejak sembilan tahun yang lalu. Setelah sebelumnya hanya bekerja sebagai kuli panggul dan penjual lampu hias. Arok mengaku memilih usaha kerupuk karena dirinya berasal dari Jawa Timur yang terkenal dengan kerupuk. Selain itu, ia juga melihat peluang pasar yang cukup terbuka untuk jenis usaha ini di kota Palopo. Menurutnya, kerupuk merupakan jajanan yang cepat laku dan memiliki banyak peminat. Di awal merintis usaha, Arok ditemani sang istri mulai menawarkan dagangannya ke salah satu pasar di kota Palopo dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Namun, seiring perkembangan usahanya, kini dalam sehari Arok mampu memproduksi hingga 50 kg kerupuk yang diolah menggunakan bahan-bahan berkualitas hingga menciptakan rasa yang gori dan renyah. Kalau bahan bakunya, kita utamakan bahan baku memang harus kita yang bagus. Minyak juga harus yang bagus. Biar kita punya kerupuk itu rasanya enak. Bahan bakunya, kita cari yang paling bagusnya buat minyak. Terutama sebetulnya minyak. Kalau minyaknya kita minyaknya enggak bagus, jadinya juga pasti enggak bagus. Tak hanya itu, menurut Arok, pelayanan terhadap pelanggan tetap menjadi prioritas utama. Jadi jangan heran jika kerupuk tiga putri milik Bang Arok ini menjadi pilihan utama para pedagang sayuran, toko, serta rumah makanan di kota Palopo. Bahkan kerupuk Bang Arok ini sudah dipasarkan hingga ke wilayah Lama, Sidan Utara. Kita terutama pelayanan sih. Kita pelayanan harus ramah sama masyarakat, sama customer-customer gitu. Biarpun kita customernya cerewet, tapi seusahakan itu kita pelayanan tetap harus ramah gitu. Di hadapan tim Surya TV, Arok mengaku bersyukur. Karena melalui usaha kerupuk miliknya, ia mampu membuka lapangan kerja bagi orang lain. Saat ini, pria kelahiran 33 tahun yang lalu itu telah mempekerjakan sebanyak lima orang karyawan. Kita penjual kerupuk tidak apa-apa. Yang penting kita punya usaha, usaha sendiri, bisa panggil orang yang pengangguran, mengurangi pengangguran gitu. Jadi, kita ini merikuti yang lagi tidak kerja, kita bisa pekerjakan. Buat teman-teman yang ingin membuka usaha, jangan mencoba. Lakukan, jalankan, terus mulai. Kalau kita akan mencoba, mencoba buat usaha, ya kita punya usaha akan dicoba terus. Jadi, bagaimana nih sahabat Surya? Tertarik memulai bisnis ini? Tapi, dalam memulai suatu usaha, perlu dijalani dengan sabar ya sahabat Surya. Dan, siapkan modal tentunya. Haswar Hasanuddin mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.